Hai assalamualaikum berjumpa lagi di ating channel pada video kali ini kita akan membahas hewan mamalia tapi sebelum lanjut videonya silahkan subscribe and like serta share terlebih dahulu agar tetap semangat membuat video lainnya hewan mamalia adalah hewan yang menyusui dan juga berdarah panas sehingga tubuh selalu terasa hangat sebagian besar mamalia berkembang biak dengan melahirkan tetapi ada juga yang bertelur nah pada kesempatan kali ini mari kita simak beberapa contoh hewan mamalia sebagai berikut hewan mamalia yang pertama adalah sapi tentunya hewan ini sangat kita kenal karena sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari sapi dipelihara terutama untuk dimanfaatkan susu dan dagingnya sebagai pangan manusia hasil sampingannya juga seperti kulit, jeroan, tanduk juga dimanfaatkan untuk berbagai keperluan untuk hewan mamalia selanjutnya adalah kuda kuda merupakan mamalia yang paling sering dimanfaatkan oleh manusia untuk berkendara kuda bisa ditemukan di hampir setiap negara di dunia maupun benua selain digunakan sebagai transport, daging dan susu kuda juga sangat bisa dimanfaatkan untuk keperluan sehari-hari manusia sehingga banyak manusia atau masyarakat yang membudidayakan kuda hewan mamalia selanjutnya adalah gajah ada beberapa fakta menarik tentang gajah mari kita simak ulasannya 1. memiliki ukuran otak terbesar 2. merupakan hewan nasional Thailand dan 3. gajah minum hingga 50 galon air 4. memiliki kulit sensitif dan 5. memiliki pendengaran yang hebat hewan berikutnya adalah paus dan paus pun memiliki beberapa fakta unik lainnya yaitu sebagai berikut 1. bernafas menggunakan paru-paru 2. mempunyai rambut 3. berdarah panas 4. mempunyai kelinjar susu 5. mempunyai jantung dengan 4 ruang hewan mamalia selanjutnya adalah kangguru dan berikut fakta menarik tentang hewan mamalia kangguru kangguru adalah hewan mamalia yang memiliki kantung hewan ini termasuk hewan khas Australia kata kangguru diambil dari bahasa aborigin gangguru salah satu fakta uniknya yaitu bergerabat dengan walabi, walaru, dan kangguru pohon bisa berjalan dengan bantuan ekornya serta merupakan hewan yang sangat berotot nah menarik bukan mengetahui fakta-fakta tentang hewan mamalia semoga kita dapat tetap melestarikan hewan-hewan tersebut sampai jumpa di video berikutnya terima kasih selamat menikmati nah bagaimana menambah pengetahuan kalian bukan tentang paus mari tetap kita jaga kelestariannya hewan mamalia selanjutnya yaitu domba domba atau biribiri adalah salah satu ruminansia berkaki empat dengan rambut tebal yang dikenal oleh banyak orang menjadi hewan penting dalam riwayat pertanian domba mendapat tempat khusus dalam budaya manusia yang selanjutnya terkandung dalam bahasa modern dan simbologi nah dari sekian banyak manfaat domba dan kambing bagaimana apakah kalian berminat untuk memelihara domba tersebut hewan mamalia yang selanjutnya akan kita bahas yaitu kangguru hewan kangguru sangat identik dengan negara Australia loh kangguru adalah hewan mamalia yang memiliki kantung hewan ini termasuk hewan khas Australia kata kangguru diambil dari bahasa aborigini yaitu gangguru kangguru adalah satu-satunya hewan berukuran besar yang bergerak dengan cara melompat selain itu kangguru juga merupakan hewan yang sangat berotot sebagi mana sebagian besar mamalia induk kangguru adalah ibu yang berdedikasi dalam merawat bayinya akan tetapi induk kangguru bisa mengorbankan nyawa bayinya sendiri jika sedang dikejar predator demi menyelamatkan diri meski terdengar kejam langkah tersebut sebenarnya penting untuk kelangsungan spesies kangguru di Indonesia sendiri kalau mau melihat kangguru kita bisa datang ke Taman Marga Satwa Ragunan yang ada di Jakarta hewan mamalia terakhir yang akan kita bahas adalah kelinci hewan ini banyak kita temui di sekitar lingkungan kita kelinci juga banyak dipelihara loh karena mudah untuk perawatannya kelinci adalah hewan mamalia dari famili Leporidae yang dapat ditemukan di banyak bagian bumi dulunya hewan ini adalah hewan liar yang hidup di Afrika hingga ke daratan Eropa makanan untuk kelinci identik memakan sayuran wortel namun setelah dilakukan observasi faktanya kelinci juga dapat diberi pakan sayur-sayuran hijau biji-bijian, umbi-umbian serta ampas tahu bagaimana apakah kalian tertarik untuk memelihara kelinci? demikian pembahasan video hewan mamalia kali ini semoga dapat memperbarui pengetahuan kalian terima kasih sudah menyaksikan video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati